Ibu Hemnayati dapat bernafas lega, pasalnya rumahnya yang semula tidak layak huni, kini telah dibedah oleh TNI. Rumah yang bertempat di Nagari Talang Maor ini langsung diresmikan penggunaannya oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi. Ditandai dengan pengguntingan pita, Wakil Gubernur Audi Joinaldi beserta Dandim 0306 Ferry Lahe, Kasiter Kolonel Kavileri Husnizon, Kasrem Kolonel Infanteri Amrizen, langsung melihat hasil bedah rumah yang dilakukan oleh jajaran TNI. Rumah tersebut dilengkapi dengan kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan aliran air bersih. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi mengatakan bahwa untuk TMMD di Kabupaten 50 Kota kali ini, dilaksanakan pembangunan sebanyak 9 unit rumah layak huni. Pembangunan ini bukti kepedulian instansi pemerintahan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Audi menambahkan selain pembangunan 9 unit RTH, juga dilaksanakan pembangunan jalan dari Mungka ke Mahek sepanjang 9 km. Ditambahkan Audi, adanya pembangunan rumah layak huni ini dapat membantu meringankan beban dari masyarakat. Saudara dari TNI, TMMD, bantu 9 ya? 9. Dan ini 9 RTLH, kalau Anda lihat sendiri tadi, ini kan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga TNI. Nah ini bukti wujud kepedulian kami instansi pemerintahan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Kali ini yang dapat giliran ada 50 kota, kan? Kita dapat jatah hari ini 9 rumah RTLH dan juga kemukaan jalan Mungka ke Mahek sepanjang 9 km. Jadi ini diharapkan kan membantu juga sedikit meringankan beban dari masyarakat yang belum punya rumah, kayak tadi ibu siapa tadi namanya? Ibu Lemna Yati. Ibu Lemna Yati. Itu papaknya ya? Oh ini papaknya. Juga membantu mobilitas penduk nanti, kalau jalan penduk kebuka kan. Kita harapkan selesai bulan Juli ya? Bulan Juli siap? Tanggal 14 Juli. 14 Juli selesai, bisa membantu mobilitas nanti tinggal dari provinsi, kabupaten, bantu buat meraksin jalan, bantu memper, bagus lagi ya aksesnya. Berarti Pak RRH dari TNI ini cukup membantu pengurangan? Oh sangat-sangat membantu, sangat membantu gitu ya. Nanti ke depannya, ya kita kan sekarang kan keuangan ini kan lagi sulit ya, COVID kan. APBD turun, semua turun. Tapi kita masih bisa melakukan ini luar biasa menurut saya. Nah ke depannya kalau memang nanti bisa ada peningkatan anggaran, kita nanti juga berjaya sama dengan kementerian. Nanti padanya juga cerita, ada teman-teman dari Dirjen Perumahan Rakyat. Ini bisa kita bicarakan dengan teman-teman di pusat, ya kan. Jadi tentara siap selalu Pak ya? Siap. Membantu masyarakat. Dari 50 kota, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.